Oke guys, kembali lagi bersama saya, Adi Tutorial Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara Download Geekcam untuk Semua Tipe HP Android Untuk kalian yang belum tahu caranya, bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini, pastikan di-subscribe dulu ya Dan jangan lupa pelan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke, lanjut ke tutorialnya Nah, di sini untuk mendownload aplikasi Geekcam Yang pertama kalian buka dulu aplikasi Playstore Nah, di sini kalian cari aplikasi yang bernama Yaitu Manual Camera Compability ya Nah, seperti ini kalian cari Untuk aplikasinya itu seperti ini guys, kalian download dulu Lalu jika sudah langsung saja kita buka untuk aplikasinya Kita klik saja yang Start ya Nah, di sini dia langsung testing Nah, jika tandanya checklist hijau seperti ini Itu berarti HP kalian support untuk aplikasi Geekcam Nah, kalau masih ada salah satu yang tidak checklist Itu masih tidak apa-apa, tapi kalau lebih dari satu itu biasanya Kurang maksimal untuk menggunakan aplikasi Geekcam Nah, jika di sini sudah dites sudah cukup Atau sudah centang Di sini langsung saja kita download aplikasi Geekcam-nya Buka aplikasi Google yang ada di HP kalian Kalian cari yang namanya NGICAM 7.4.104 V2 Nah, seperti ini kalian cari Oke, di sini langsung ketemu ya Di bagian website yang paling atas ini Langsung saja kalian klik Nah, ini untuk urutan apa namanya Aplikasi Geekcam terbaru itu berada di paling atas ya Ini langsung saja kalian klik untuk linknya Oke, jika muncul iklan seperti ini Kalian cari tombol close-nya Nah, jika sudah di sini dia langsung mendownload guys Nah, di sini sudah download ya Jika sudah kita langsung saja kembali seperti ini dulu Aduh, malah keluar lagi Kita masuk lagi Nah, jika sudah di sini langsung saja kita klik di bagian yang config ini juga ya Kita langsung download sekalian config-nya Oke, kita gulir ke bagian bawah Kita cari saja HP kita Misalnya punya saya ini HP Vivo Kita cari HP Vivo guys Mana kelewat ya Oke, kita pilih saja yang ini Yang Vivo Langsung saja kita klik yang config-nya ini Nah, dia langsung detail mendownload Nah, di sini langsung saja kita coba Buka yang sudah tadi kita download Oke, di bagian download sini ya Nah, ini kita cari dulu untuk aplikasi Geekcam-nya Langsung saja kita klik untuk memasang seperti biasa Oke, jika sudah kita klik yang selesai Nah, di sini config-nya juga sudah ke download ya Jika sudah langsung saja kita kembali Nah, kita buka saja aplikasi Geekcam-nya terlebih dahulu guys Nah, di sini selanjutnya kalian pilih yang apa namanya Kayak tanda panah ini Pilih di bagian yang menu setting Selanjutnya kita gulir ke bagian bawah Di sini kalian cari konfigurasi Kalian klik Nah, di bagian sini di bagian yang simpan ini Kita klik dulu Lalu kita klik yang simpan Ini biar pada saat menyalin di ZR Receiver Biar enak ya Nah, lalu kalian download aplikasi ZR Receiver Kalian buka saja Kalian cari yang namanya menu download Lalu kalian cari untuk apa namanya Config yang sudah kalian download Nah, ini ya config 7 Kita teken saja yang lama Lalu kita klik di bagian yang salin Pilih di bagian yang menu atas ini Pilih di bagian yang memori perangkat Cari aplikasi Geekcam Nah, ini Geekcam Lalu klik yang config 7 Nah, lalu kita tempelkan di sini Oke, kita bisa Oh, ini karena tadi sudah ada ya Kita lewati saja Jika sudah, langsung saja kita kembali Masuk ke aplikasi Geekcam-nya Ntar, Geekcam-nya kita keluarkan dulu guys Kita refresh Kita masuk lagi ya ke aplikasi Geekcam-nya Di sini kalian ketuk di bagian ini dua kali guys Nah, seperti ini Nah, kalau sudah muncul Klik di bagian yang panah ini Nah, selanjutnya kalian cari config yang sudah dipasang ini ya Nah, ini config yang lain pun bisa kalian pasang di sini guys Nah, jika sudah, klik yang kembalikan Oke, dan sekarang aplikasi Geekcam kita sudah terpasang Beserta dengan config-nya Langsung saja kalian bisa coba untuk foto Nah, kita klik di bagian sini untuk hasilnya Nah, jika dia gelap seperti ini Itu berarti masih loading ya Nah, di sini sudah lebih jernih guys Ini bisa kalian coba untuk foto malam Itu juga kerasa bedanya Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like Comment jika ada pertanyaan Dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya